Musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenyataan yang mirip pernah diungkapkan Boeing tentang Dreamliner pada tahun 2011 A350 disebut XWB karena memang memiliki ukuran badan pesawat yang luas Dengan ukuran lebar kabin 5,6 meter, pesawat ini bisa menempatkan 10 bangku penumpang Sementara Dreamliner milik Boeing hanya bisa menempatkan 9 bangku dengan posisi melintang Di sisi lain, pesawat A350 memiliki sistem udara yang lebih baik dengan adanya sirkulasi di kabin setiap 3 hingga 4 menit Tekanan udara kabin yang lebih rendah dari 6.000 kaki memberikan kenyamanan lebih dibandingkan yang lain Dreamliner memiliki fasilitas yang sama dengan tambahan penyaring khusus yang mampu menyerap bau di dalam kabin Umumnya kaum pria enggan untuk menghabiskan waktu untuk berbelanja Namun hal ini tidak menghentikan toko online pakaian pria Outfitri yang berbasis di Berlin, Jerman Untuk meningkatkan investasinya menjadi 13 miliar euro Perempuan umumnya bosan setelah lebih dari 2 jam berbelanja Namun riset Quitco tahun 2013 menunjukkan pria biasanya bosan hanya dalam hitungan 26 menit Untuk itulah beberapa pria memilih untuk berbelanja online Inilah yang menginspirasi Julia Bosch membuat Outfitri, sebuah toko online khusus bagi kaum Adam yang berbasis di Berlin, Jerman Para penata gaya memilih pakaian berdasarkan foto, ukuran tubuh, dan tentu saja kepribadian konsumen Jika tak menyukainya, para pembeli boleh mengembalikan pakaian yang dikirimkan Sepatu, kemeja, hingga jeans dipatok mulai dari harga 40 hingga 250 euro atau mendekati 4 juta rupiah Namun jasa konsultasi diberikan secara cuma-cuma Perusahaan yang didirikan sejak tahun 2011 ini memiliki lebih dari 100 ribu pelanggan di Jerman, Austria, Swiss, dan Belanda Mereka sedang melakukan ekspansi ke seluruh Eropa Peluang belanja online masih terbuka lebar Studi Goldman Sachs menunjukkan penjualan e-commerce dunia naik sekitar 19 persen per tahun dari 2011 hingga 2013 Belanja online pria meningkat hingga 963 miliar dolar Amerika Pasar supercar di Indonesia terus dilirik oleh pabrikan mobil eksotik dunia Salah satunya adalah produsen mobil asal Inggris, McLaren Yang baru saja menghadirkan tipe terbarunya 650S di Indonesia Namun naiknya PPNBM hingga 125 persen Membuat para dealer resmi McLaren belum bisa menentukan harganya Fluktuasi nilai toka rupiah juga merupakan faktor besar bagi pihak dealer McLaren Indonesia untuk belum merilis harganya Namun CEO McLaren Indonesia Indrajit Sarjono memberi ancar-ancar harga tidak akan jauh berbeda dari para pesaingnya seperti Ferrari 458 Special Tampil pertama kali di Geneva Mall Show Maret lalu 650S telah laku 1.450 unit di seluruh dunia Harga untuk pasar Inggris adalah sekitar 196.000 pound sterling atau setara dengan 3,8 miliar rupiah untuk model coupe dan 216.000 pound sterling atau setara dengan 4,2 miliar Setelah Brazil, India dan Thailand menjadi beberapa negara tropis penghasil wine Dan kini Indonesia pun menjadi bagian dari New Latitude Wine Minuman dari hasil fermentasi buah anggur ini diproduksi langsung dari Pulau Dewata, Bali Lalu seperti apa cita rasa wine-wine asli Indonesia ini? Di balik pesonanya sebagai daerah wisata, kini Pulau Bali berhasil mencuri perhatian dengan suguhan wine asal Bali Sababe Wine lahir dan menjadi wine lokal yang menggunakan anggur asal Bali, Indonesia Anggur berkualitas seperti Maskat dan Alfonso Lavalle yang digunakan perusahaan yang berdiri sejak 2010 ini Berasal dari perkebunan anggur di Singaraja, Buleleng, Bali Utara Dengan luas sekitar 60.000 hektare dan menggunakan sistem kemitraan dengan para pemilik lahan dan petani Meski pendistribusiannya baru menyentuhi wilayah Indonesia Namun wine yang bisa dipasangkan dengan makanan tradisional ini sudah hadir di fine dining dan berbagai hotel berbentuk Sudah lumayan lama saya pasok wine lokal Sebelumnya saya tidak pernah pakai wine yang Sababe, saya pakai brand lain Tapi memang respon di marketnya bisa dibilang kurang diterima Karena rasanya terlalu light dan tidak matching kalau dibuat pairing ke food Kalau kita mau compete dengan wine-wine yang selama ini sudah lama dikenal, selama ribuan tahun Itu bisa dibilang kita perlu waktu lama Tapi kalau saya boleh bilang Asal kita bisa menemukan pairing food yang cocok dengan wine lokal ini Orang akan suka Karena yang seperti tadi saya bilang Market itu terutama tamu-tamu dari luar Mereka kalau memang mereka wine lover, mereka akan coba local wine Dan kalau itu masuk buat mereka, mereka akan mouth-to-mouth advertisingnya jalan Tak hanya diterima oleh restoran dan hotel berkelas dunia Pasar wine dunia pun sudah mengakui kualitas wine lokal yang berasal dari negara tropis dan menjadi bagian New Latitude Salah satunya dengan penghargaan yang diraih Moscato de Bali Wine ini Yang berhasil meraih penghargaan dalam kompetisi wine internasional Wine and Spirit Asia Wine Challenge 2014 di Singapura Dalam dunia wine, negara penghasil wine masuk dalam beberapa kategori Old World Wine dan New World Wine Old World Wine datang dari area seperti Eropa dan Afrika Utara New World Wine datang dari area seperti Amerika Serikat, Amerika Selatan, Afrika Selatan, dan New Zealand Sedangkan sebagai negara tropis, posisi Indonesia dalam pasar wine dunia masuk dalam negara New Latitude Seperti Brazil, India, Thailand, Vietnam yang tak kalah dalam menyejikan anggur berkualitas Umumnya wine memang tidak dihasilkan oleh negara tropis seperti Indonesia Namun wilayah Singaraja di Bali Utara ternyata terbukti menjadi denyut nadi bisnis wine lokal asal Bali sebagai daerah penghasil anggur Tak hanya untuk Sababe wine, tapi juga Hutter wine Meditam China Yes… Yes, because We live in a… We work in a tropical environment Therefore the vines grow all the time There is no break. There is no winter Where the vines are dormant Which means they sleep Jadi, kita mempunyai evergrain vines, maksudnya kualitas itu berbeda dalam sensasi kita mempunyai lebih intensitas penyakit. Berbanding dengan kelembaban di Eropa, Amerika, Australia. Mereka lebih banyak penyakit, tetapi lebih banyak kelembaban dengan kelembaban. Di daerah utara itu mempunyai kelembaban lebih rendah daripada di selatan, lebih kering, air juga banyak karena dekat sama pegunungan. Sebagai produsen wine asal Bali, Hutton Wine sudah memiliki pabrik pengolahan wine pertama dan terletak di Sanur Bali sejak 1994 lalu. Berbeda dengan Sababe Wine yang hanya menggunakan anggur lokal, Hutton Wine justru memilih menggunakan anggur impor untuk produk to island dan anggur lokal untuk Hutton Wine. Memang kita komitmen dari awal, untuk yang Hutton kita pakai yang lokal, dan untuk produk kita yang brand satu lagi kita pakai yang impor untuk yang to island. Ini alasan dari awal memang kita produksi Hutton ini untuk membuat, pakai buah lokal karena sebagai identitas. Jadi sekarang dari tulis-tulis dari luar yang banyak yang ke Bali, mereka tentunya ingin merasakan minuman khas dari daerah tersebut. Berawal dari usaha keluarga pembuat arak dan bermbali, Hutton Wine juga sudah berhasil mencuri perhatian dan apresiasi dari industri wine dunia. Dalam kompetisi wine, saya kira ini tahun 2012 mungkin di Singapura, mencuri mencuri wine yang mencuri terbaik dengan makanan Asian. Jadi, tujuan kompetisi itu adalah mencuri perhatian yang dilakukan dengan wine dari Eropa, wine dari Australia, South America, dan juga wine dari Bali. Well, a beautiful little white wine from Bali won a silver medal. Adina wine asal Bali yang perlahan namun pasti diakui dalam pasar wine dunia, semakin menambah deretan produk lokal yang layak disandingkan dengan berbagai produk merek asing yang mendominasi pasar dan gaya hidup Indonesia. Platinum akan kembali sesaat lagi dengan informasi tentang produsen wine asli Indonesia dari Pulau Dewata Bali. Tetaplah bersama kami. Bali terus berkembang seiring dengan meningkatnya kepopuleran Pulau Dewata ini di mata dunia. Hotel, resor, dan villa mewah pun kian bertambah untuk menunjang tingginya jumlah wisatawan yang datang. Tak terkecuali juga untuk industri food and beverage seperti minuman wine. Dari perkebunan anggur lokal, Bali berhasil melahirkan produk minuman wine seperti Sababe Wine. Berdiri sejak tahun 2010, Sababe Wine yang berpusat di desa Sabagianyar ini menjalin kerjasama dengan petani Bali dan bercita-cita untuk menjadi pemimpin dalam pasar premium wine di Asia Tenggara. Lalu seperti apa langkah strategis yang ditempuh Sababe Wine untuk mewujudkan visinya? Sebelum saya membagi informasinya, mari kita simak highlight berikut. Perusahaan teh premium asal Singapur TWGT membuka salon dan butik teh keduanya di Jakarta yang terletak di pusat perbelanjaan mewah Pacific Place. Pembukaan salon dan butik teh yang diadakan awal Juni 2014 ini ditandai dengan digelara pesa teh yang dihadiri oleh Komjet Set Indonesia. Salon dan butik THWGT yang kedua di Indonesia ini memiliki ukuran tempat yang dua kali lebih besar dari salon dan butik pertamanya di Plaza Senayan Jakarta. Kalau di Plaza Senayan kita bisa lihat di akhir minggu itu kita bisa reach mungkin sekitar 200 orang ya yang hadir di Plaza Senayan gitu. Dan mungkin di sini kita karena ini dua kalinya berarti kita targetnya juga dua kalinya gitu. Tema red carpet, alunan musik klasik dan desain ruangan yang kental dengan gaya Eropa dalam pembukaan salon dan butik teh ini semakin mengusung kemewahan 450 macam teh terbaik dunia dari 45 negara yang disediakan di TWGT Indonesia. Pameran kapal layar terbesar di Indonesia kembali diselenggarakan. Ini merupakan tahun kedua acara ini diadakan. Pameran ini menampilkan yacht dan kapal layar terbaru yang diikuti dari tujuh negara. Pada tahun lalu acara ini telah menarik lebih dari 4.000 pengunjung dan menghasilkan respon yang sangat baik bagi peserta pameran sebagai salah satu pameran gaya hidup perahu pesiar mewah terkemuka di Jakarta. Acara ini akan digelar pada 7 hingga 8 Juni 2014 di Marina Batavia, Sunda Kelapa, Jakarta. Ibu Meliati terima kasih untuk waktunya. Ibu apa yang membuat Ibu akhirnya tertarik untuk terjun dalam bisnis wine ini? Sebenarnya industri wine buat saya industri baru. Tapi pada saat saya menjelang pensiun, saya mencoba untuk melihat Bali. Nah ternyata di utara banyak sekali buah anggur yang hampir 1.000 hektare terbengkalai. Atas dasar rasa perhatian Ibu dan rasa prihatin Ibu terhadap agrikultur di Bali tersebut, kemudian bentuk kerjasama seperti apa yang akhirnya terjalin antara Ibu dengan pemilik lahan dan juga petani? Nah setelah itu saya merasa bahwa anggur ini kan sebenarnya mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi yaitu minuman. Nah Bali potensi turis. Kenapa buah anggur Bali tidak dibuat wine? Sedangkan kebutuhan wine di Bali setelah saya tanya dengan asosiasi 4 triliun satu tahun. 4 triliun, oke. Setelah dilihat presentasi wine yang ada di Bali, 95% adalah import. Penguasaan pangsa pasar untuk wine lokal sendiri hanya? 5%, minus 5%. Bisa dilihat di sini kan beberapa industri wine yang lokal kan. Hanya sedikit sekali kapasitas. Dan umumnya juga bukan pakai buah lokal. Sebagian membeli bahan baku dari ruang negeri, dari dimana prinsip wine itu. Oke, sampai sejauh ini Bu dari sejak 2010 perusahaan ini didirikan, berapa besar, berapa persen pertumbuhan bisnis ini sendiri? Dengan pangsa pasar yang hanya 5% untuk main lokal? Kalau saat ini masih kecil. 1-2% aja paling ya. Karena 95% kan besar sekali. Tetapi yang paling penting kan pertama kali kita harus invest tenaga kerja untuk di pertanian. Itu yang sangat lama mengajar pertani itu bagaimana memetik buah anggur tepat waktu. Bicara mengenai pertaniannya Ibu dan anggur ini sendiri, bagaimana Ibu menjelaskan peta persaingan dalam bisnis ini? Siapa saja kompetitor hat-to-hat untuk sahabah bayi sendiri? Karena kalau industri wine, biasanya mereka punya winemaker sendiri. Winemaker itu punya rasa sendiri. Winemaker itu menjadi banyaknya waran si wine di Indonesia juga. Dan Indonesia buahnya juga terbatas. Jadi sekarang kita punya dua jenis. Moscat, hijau, dan Alfonso Lavallée. Tapi sebenarnya anggur itu banyak sekali. Ada beberapa jenis yang membuat anggur khusus. Jadi kita harus mencari bibit-bibit baru dari luar untuk menambah varian itu. Nah kalau banyaknya investor yang mau masuk ke industri ini dengan membantu petani begitu banyak, saya merasa Indonesia bisa jadikan apa feeling. Karena ini kan semuanya untuk kepentingan semua orang. Pulau Waiheke tak hanya dikenalkan keindahan pantai dan perbukitannya yang menawan. Pulau yang terletak di Selandia Baru ini juga dikenal sebagai pusat produksi wine yang menjadi salah satu penopang perekonomian di pulau. Seperti apa kenikmatan wine asal Selandia Baru ini? Ini adalah musim panen di kebun anggur obsidian yang terletak di pulau Waiheke Selandia Baru. Disinilah anggur varietas Merlet tengah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.